Halo Bro, ketemu lagi sama saya di channel NPK TV, channel-nya channel-channelan saya punya bahan asam jawa, ini udah lama banget disini, ini kayaknya udah penuh akarnya ini terlihat juga, tuh, kurang subur dia di samping itu karena kemarau kemarin tuh airnya kurang, jadi memberunduli godongnya, daunnya itu nah, rencananya ini mau saya repoting, dan tim media, oke, langsung aja pertama-tama ya, jelas karpetnya, dibuka dulu setelah itu, ininya embernya diketek-ketek muter ya, ini dulu tanahnya itu biasa aja, nggak bagus-bagus banget, cuman campurannya pasir bangunan jadi dia gembur, tapi berat banget Bro coba diangkat loh, akarnya Bro, di bawah Bro repoting itu termasuk juga peremajaan akar ya jadi, potong aja nggak apa-apa Bro karena akar yang di atas ini, ini kan masih ada kas rabutnya kita cari, kita korek-korek akar yang besarnya loh, udah dapet Bro ini, mantap kita pinggirin dulu ini set, lah itu Bro untuk media yang sudah habis unsur haranya ini jangan dibuang ya ini bisa untuk media tanam untuk setek media tanam setek itu kan saya lebih suka ini adalah anu Bro media-media bekas seperti ini karena awal setek itu kan dia belum mempunyai akar jadi, medianya harus netral tuh, ini akarnya Bro mantap mantep tantes dia udah nggak tumbuh lagi nggak ada perkembangannya jadi ini Bro ini muka depannya dari sini ini ini nanti ditanam ini kalau udah kita korek-korek akarnya karena begini Bro saya takut ngarep bahan asem jawa itu kalau akar serabutnya nggak banyak itu pasti dia stress dulu kelamaan stress dia bisa mati Bro untuk media saya pakai ini 2 kompos 1 tanah subur udah oh itu udah kedengeran pujian-pujian Bro jadi udah ini udah sore lubangnya saya pakai 2 biji ini di kanan dan kiri seperti biasa taruh media ya kasih puradan saya nggak ngasih pupuk apa-apa ya Bro ya hanya itu aja murni itu kompos sudah bahannya kita korek-korek ya ya sedikit aja Bro nggak usah banyak-banyak yang penting akar yang besar itu dipotong kebetulan juga ini bagian bawahnya sudah saya alasin Bro tuh kan jadi akarnya positif melebar caper jadi potong potong kenapa bonsai itu harganya mahal ya karena prosesnya seperti ini loh Bro itu tanam pongkar ganti media tanam lagi bentuk seperti itu yang mahal itu sebenarnya menghargai senimannya dalam melakukan proses ini bentuk bentuknya nggak masuk kurang lebih seperti ini Bro awalnya lanjut kita tanam karena masih program juga jadi alasnya ini tetap saya pakai kurangin sedikit lagi kurangin sedikit lagi di paskan titik letaknya langsung ditimbun Bro langsung ditimbun Bro kenapa ini medianya saya kasih sedikit Bro karena nanti ini nanti program akar lagi akarnya kan masih jelek menurut saya seperti itu jadi ini masih proses mengembalikan dari ya kan kalau di reporting ini kan pasti stres dulu mengembalikan keadaan dari stres itu ya seperti ini Bro jangan diganggu-gugat dulu nanti kalau akas rambutnya sudah banyak dibongkar lagi Bro nah kurang lebih seperti ini nah untuk bagian atasnya saya kasih ini Bro media bekasnya tadi ini bagusnya juga media yang baru sih ya tapi karena ini media yang baru habis karena ini juga udah sore jadi saya kasih media yang lama wah sudah Bro jangan lupa puradan lagi sudah cukup siram dalam proses ganti media perlu diperhatikan ini kalau kita tekan-tekan itu pasti Anubo apa ada amblesnya gitu contoh ini kelihatan nggak nah ini jangan sampai ada ruang kosong karena untuk akar yang sudah terpotong itu untuk mengeluarkan akar baru itu harus terisi rapat makanya kalau senior-senior kita ganti media itu selalu ditusuk-tusuk entah itu pakai bambu atau pakai alat atau apa gitu pokoknya tujuannya itu di sekitar sini tapi ya jangan terlalu padat takutnya nanti kepadatan tanahnya medianya jelek itu juga akar susah untuk hidup apa untuk tumbuh nah sudah bro nah ini hasilnya ini nggak perlu di pruning lagi ya kalau saya ini tapi lihat kondisi juga kadang ada bahan yang harus setelah repoting harus di pruning atau gimana tapi paling nanti kalau yang ini loh yang nggak ada daunnya ini nah ini dibuangin aja contoh ini loh ini kan nggak ada daunnya nah ini nanti dibuang sisain yang ada daunnya oke nah ini hasilnya bro ini masih julek ini namanya juga masih program dan cabang-cabangnya ini juga masih awut-awutan loh tapi udah terlihat lumayan lah nggak saling tumpang tindih tinggal ngawat-ngawatin yang kecil-kecil ini 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 bagian belakangnya seperti ini tidak menutup kemungkinan besok kalau ini bagian belakang besok kalau akarnya lebih bagus dari sini saya akan membuat muka depan itu dari sini tidak menutup kemungkinan karena bonsai itu berproses ya misalkan kalau kita tentuin dari sini ternyata pertumbuhannya begini ya itu wajib kita ubah oke nah ini udah sore udah jam 6 ini thank you kalian sudah menonton jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe thank you bro terima kasih